A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Setelah rukuk bersedekap, apa ada tuntunannya? Setelah rukuk bersedekap, itu tidak ada tuntunannya Yang namanya i'tidal itu istirsal Tangannya dilepas Tidak lagi kembali bersedekap Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bersedekap Ketika berdiri di dalam sholat Itu pernyataan umum Tetapi maksudnya khusus Yakni Sesudah takbiratul ihram Sampai sebelum rukuk itu makna khususnya Jadi hadis-hadis yang menjelaskan Sedekap ketika berdiri dalam sholat Itu pernyataan umum Tapi maknanya khusus Kekhususannya yaitu Sesudah takbiratul ihram Sampai sebelum rukuk Hadis riwayat muslim Jus 1 halaman 301 Menjelaskan tentang kekhususan itu Dari Wa'il bin Hujer Wa'il bin Hujer Itu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengangkat kedua tangan dan bertakbir ketika memulai sholat Wasofa hammam hiyala udhunaihi Hammam yaitu perawi Menjelaskan Bahwa Rasulullah Mengangkat kedua tangan beliau Itu sampai sejajar telinga Begini Summal tahafa bisawbihi Kemudian sesudah itu Beliau berselimut dengan pakaian beliau Summa wadu'a yadahul yumna alal yusra Kemudian beliau Meletakkan tangan kanannya di atas tangan Kiri alias bersedekat Ketika beliau hendak rukuk Rasulullah mengeluarkan kedua tangan dari Bajunya tadi Dari pakaian beliau tadi Kemudian mengangkat keduanya Summa gabbaro faroka'a Kemudian bertakbir Dan rukuk Falamma qala sami'allahu liman hamidah Nah ini Ketika beliau mengucap sami'allahu liman hamidah Rafa'a yadayhi Beliau angkat kedua tangan beliau Tidak ada penjelasan Tidak ada penjelasan dalam hadis ini Sesudah Iktidal ketika iktidal Sami'allahu liman hamidah Beliau kembali bersedekat Tidak ada keterangan yang sore Dalam hadis Yang ada Yang tegas sore Falamma qala sami'allahu liman hamidah Rafa'a yadayhi Ketika Rasulullah mengucap Sami'allahu liman hamidah Artinya iktidal Penjelasan sore Dalam hadis Hanya disebutkan Rasulullah mengangkat kedua Tangan beliau Tidak ada lagi keterangan Summa wadu'ayadahul yumna alal yusro Kemudian beliau Meletakkan tangan kanan Di atas tangan kiri Tidak ada keterangan itu lagi Keterangan Wadu'ayadahul yumna alal yusro Wadu'ayadil yumna alal yusro Meletakkan tangan kanan Di atas tangan kiri Itu dijelaskan oleh hadis ini Muslim 1 halaman 301 Dilakukan oleh nabi Ketika beliau Habis takbiratul Ihram Ketika iktidal Yang disebutkan Rafa'a yadayhi Beliau hanya mengangkat Kedua tangan Tanpa disebutkan lagi Summa wadu'ayadahul yumna alal yusro Oleh karenanya Saat iktidal Tangan terlepas Istirsal Tidak lagi Bersedetat Dan ketika sujud Sajadah baina Kafaihi Sujud di antara Dua telapak Tangan beliau Nah terkait dengan iktidal Insyaallah sudah dibrosurkan Nanti bapak ibu bisa lihat Dibrosur Tanggal 5 April 2015 5 April 2015 Itu sudah ada keterangan Tentang iktidal Ada lagi Initial Sujud di antara Si Paskan Set ют